Minibus bermuatan jirigen BBM jenis Pertalait ini terbakar di Jalan Poros Desa Lahotutu, kejamatan Wonggeduku, Konawe, Senin Pagi. Tempat terbakarnya minibus tersebut tidak jauh dari SPBU setelah mengantre isi BBM. Sang sopir bernama Abang dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Berdasarkan keterangan saksi salam, kejadian berawal saat sang sopir merokok di dalam mobil dan tak lama kemudian muncul percikan api. Beberapa jam kemudian satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Konawe datang ke lokasi dan api dapat dipadamkan. Habis jalan, itu ibu dia lihat kayaknya dia lagi menelpon. Nah tiba-tiba langsung berasar, guna api dulu di mobil itu. Yang terasa kembali, selama dia di dalam, korbiakon dua, masih terbuka pintu. Ada api di jalanannya. Dia tarik minit waktu pintu Joko II. Pas dia tarik begini, jatuh jarkan yang sudah berisi kerta lain. Terbukaan dengan penutupnya, itulah yang menyebabkan api. Langsungan merendet muka kamu, langsung dia moda. Sedangkan dia itu hampir rakyat, ditarik ini. Nah itu jarkan dia masih selamatkan, mau selamatkan, ditarik. Itu pas di pohon yang langsung jalan itu, ada yang ditimpun pasir ini, itu jarkan di situ. Ini mbakar. Dia tarik. Nah, karena api dia, karena dengan bensin cepat sekali ya, ditarik. Itu menyebabkan dia disini. Dari hasil penyelidikan sementara mobil tersebut diduga memuat BBM ilegal. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga akan periksa pemilik SPBU. Saya sudah beberapa kali meningatkan bahwa ada larangan pengisian BBM subsidi di BBM. Apalagi sekarang PEN-TALEN sudah menjadi resisi subsidi. Sudah kami biarkan air BBM yang ditingkatkan, masalah bagi depan BBM subsidi. PEN-TALEN apapun solong subsidi. Di situ kejadian, sudah sehingga beberapa kali kepada masyarakat, kemudian kepada anggota untuk melaksanakan penyelidikan di lapangan. Ini SPBU-nya kami terpisah nanti. Nah, kami ada sopirnya yang masih selamat, masih didawat di rumah sakit, akan nanti ternyata keterangan. Akibat kebakaran mobil ini terjadi kemacetan arus lalu lintas sepanjang puluhan kilometer di lokasi kejadian. Asri melaporkan dari Konawi.